Ellie dan Phil suka menghabiskan uang. Mereka membeli semua yang dilihat di TV. Dan mereka tidak pernah menggunakannya. Lihat Ellie, mereka menjual turbo mixer. Kita membutuhkannya. Oh tidak, kita kehabisan uang. Bagaimana kita hidup tanpa mixer turbo? Apa? Oh tidak, siapa kau? Jangan sentuh aku, monster. Aku bukan monster, aku pre-ekonomi. Siapa? Kalian sangat boros, Ellie. Kenapa kau beli setrika ini? Gunakan tanganmu. Phil, siapa yang butuh bola dunia ini? Utara ke sana, selatan ke sana. Peri, tolong ajari kami menghemat uang. Oke, cara menghemat uang. Wow, lihat yang kutemukan. Phil, lihat, ini seratus euro. Oh ya, dewa uang berpihak pada kita. Aku akan mengambilnya. Peringatan trik. Tanam seratus euronya, dan itu akan menumbuhkan pohon uang. Berapa lama kita harus menunggu? Tidak ada yang terjadi. Baiklah, aku akan membantumu. Tumbulah uang, tumbulah. Wow, berhasil. Pohon uangnya mekar. Ayo petik hasil panennya. Dua puluh, empat puluh, enam puluh, delapan puluh, seratus. Tunggu, jumlannya sama dengan yang kita tanam. Triknya masih berlangsung. Aku akan mengambil dua puluhnya untuk membayar layananku. Cepat, Ellie. Ini acara favorit kita. Real Housewives of Heriland. Uh, favoritku. Aku bisa menontonnya sepanjang hari. Matikan TV-nya. Kalian tahu berapa tagihan listriknya? Itu sangat mahal. Jadi kita nonton apa sekarang? Oh, aku punya ide. Ubah saja sudut pandangnya. Apa yang kau lakukan? Tunggu dulu. Tontonlah dunia luar. Gratis. Semua idola kami sangat kaya. Kami ingin menghabiskan uang seperti mereka. Kim? Mayweather? Jangan menuruh mereka. Aku tahu yang lebih baik. Paman Gober dan Tuan Krek. Pst. Idolakan mereka dan hemat uangmu. Aku juga mau anjing, Pil. Anjing itu sangat lucu. Dan sangat mahal. Kita bangkrut, Ellie. Aku benar-benar menyayangi anjingku. Aku terlambat. Salah sambung. Hai, teman-teman. Anjing. Tidak. Aku punya ide yang lebih murah. Buk! Buk! Anak anjingku sangat terlatih. Tidak ada pengeluaran. Tidak ada pengeluaran. Tagihan ini. Apa? Tidak. Mereka? Baiklah. Aku akan bayar. Pil, lihat. Tiket film sedang diskon. Ayo kita pergi. Sekarang apa? Hemat uang untuk menonton film. Tiket 2 dolar. Selamat datang di bioskop. Ini popcorn kalian. Film akan segera dimulai. Jendela lagi. Nikmati pertunjukannya. Aku ingin skuter itu. Ellie, itu impianku selama ini. Aku selalu menginginkan skuter. Itu akan membuatku sangat bahagia. Hei, Pil. Aku membuatkanmu skuter. Ini lebih murah. Baiklah. Ayo, skuter. Kenapa berhemat pada makanan? Pesan, pesan, pesan. Singkirkan ponselnya, Pil. Apa 10 dolar akan menghiburmu? Aku tidak akan ikut campur. Pizza, burger, sushi. Aku mau semuanya. Es krim, lezat, manis, dan menyenangkan. Tidak, itu terlalu biasa. Bagaimana jika es krim emas? Wow, aku akan membelinya. Apa ini? Menyingkirlah. Es krim emas, katamu. Ambil dan pergilah sekarang. Ellie, ada apa denganmu? 5 dolar untuk sebuah es krim? Apa kau jutawan? Sudahlah, dia marah. Jangan tersinggung. Berikan es krimmu. Ini es krim yang paling sehat di dunia. Aku memperhatikan kesehatanmu. Terima kasih kembali. Lihat, iPhone baru sudah keluar. iPhoneku sudah siap pensiun. Aku butuh yang baru. Dari mana kita dapat uang untuk membelinya? Tidak mungkin dan jangan. Daripada membeli iPhone yang baru, beli saja stiker. Apa? Itu mudah. Pasang stiker kamera ke ponsel lamamu. iPhonemu jadi benar-benar baru. Dan harganya itu hanya 5 dolar. Terima kasih. Baiklah, itu cukup bagus. Lihat, Pil. Ariana Grande akan mengadakan konser. Ayo kita nonton. Ya. Tidak. Ini Ariana Grande. Ayo nyanyikan lagu favoritku. Sekarang bersama-sama. Ayo angkat tangan kalian. Ini Ariana Grande terburuk yang pernah ada. Tolong matikan. Aku tidak sabar untuk makan burger yang lezat ini. Oh tidak. Ini hari ulang tahun, Pil. Aku lupa. Hai, Peri. Di mana aku bisa dapatkan hadiah untuk Pil? Aku punya ide. Aku mengerti. Ini dia. Tunggu. Mana burgerku? Kenapa dia pergi? Kenapa? Pil, tutup matamu. Selamat ulang tahun. Ini hadiahmu. Yang benar saja. Ini burgerku. Ya, baiklah. Terima kasih. Oh, aku suka burger. Kita pesan hidangan yang spesial dan makanan penutup. Pelayan. Apa kalian mau menghabiskan uang lagi? Masakan rumah lebih enak dan lebih murah. Baiklah. Hmm, lumayan. Tidak. Ini menjijikan. Tolong. Seratus. Dua ratus. Tiga ratus. Hei, Pri ekonomi. Kami masih tidak punya uang. Dan trikmu tidak berhasil. Sepertinya kami menemukan trik terbaik dari semuanya. Tidak. Tidak. Kembali ke asalmu, Pri. Bersenang-senang di TV kabel. Sampai jumpa. Tidak ada lagi televisi. Lihat. Reality show favorit kita mulai. Kalian suka trik menghemat uang kami? Berikanlah komentar jika kalian ingin dikunjungi oleh Pri ekonomi. Juga, tekan tombol berlangganan ini. Sukai video ini dan klik bell-nya. Jangan lewatkan video menarik lainnya dari Wahoo Wow Motion.